Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bertemu dengan saya Siti Nurmatoha atau bisa dipanggil Cemeta Kita masuk ke dalam topik yang kedua yaitu mengenai manajemen pemasaran Sebetulnya topik ini masih berhubungan dengan topik pertama Masih ingat gak kita bahas apa? Oh iya, kita tadi membahas tentang visi perusahaan Nah di manajemen perusahaan eh manajemen pemasaran ini juga terkait dengan visi Pada saat kita bicara strategi pemasaran, apa sih yang dimaksud Jadi strategi pemasaran itu adalah berbagai cara yang dilakukan dengan kemampuan yang dimiliki oleh kita, oleh teman-teman semua untuk merencanakan produk Jadi sekali lagi pemasaran itu tidak hanya menjual, karena kita harus mulai dari perencanaan produk membuat produk menentukan harga jual menetapkan segmen konsumen memilih jalur penjualan serta mempromosikan barang dan jasa sesuai jalur penjualan yang telah dipilih dengan tujuan untuk memenuhi dan memuaskan pelanggan Jadi kalau waktu itu atau misalnya saat ini teman-teman yang masih berpikir bahwa strategi pemasaran itu hanya menjual ternyata tidak ya, jadi mulai dari perencanaan dan tentunya tadi kita juga harus menetapkan visi-visi dari bisnis itu sendiri Nah pada saat kita bicara strategi, kenapa sih perlu dilakukan yang pertama adalah supaya pelanggan itu mengetahui apa sih keunggulan produk kita produk ini bisa dua ya bisa barang atau jasa kemudian yang kedua pelanggan mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan dan juga pelanggan menerima produk dan jasa kita dengan baik jadi kita jangan kemudian percaya diri oh produk saya paling bagus nih tapi ternyata konsumennya tidak suka karena pada saat kita bicara bisnis tentunya tadi ada kebutuhan yang kita berikan kepada konsumen dan konsumen juga memilih kita karena dia kebutuhannya sudah ada di kita sehingga kita harus memastikan bahwa produk atau jasa kita dibutuhkan oleh konsumen dan layak jual contoh nih sedikit misalnya tentunya teman-teman kalau mau beli produk kan kita sudah mengeluarkan sejumlah uang ya kalau ternyata produk itu tidak sesuai kecewa atau tidak umumnya kecewa ya misalnya nih teman-teman sudah pengen beli satu makanan lihat gambarnya bagus, menarik begitu kita rasa oh ternyata puntennya rasanya teka-kalir teka-kaki dulu misalnya rasanya tidak tidak jelas atau tidak sesuai dengan kita harapkan tentu cewa sehingga nanti pada saat kita juga menjadi posisi sebagai pelaku usaha kita harus memastikan bahwa produk atau jasa itu sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memang layak jual nah pada saat kita bicara bisnis ada empat tahap yang harus dilakukan yang pertama mengembangkan ide kemudian kedua melakukan riset dan pengujian yang ketiga mempromosikan barang dan jasa dan empat adalah menjual barang dan jasa jadi menjual itu di ujung tapi tentu harus disiapkan dulu apa produknya hingga pada saat kita bicara riset ada empat hal yang nanti harus dilihat atau harus diperlambat dan pelajari itu kita sebut sebagai market mix atau pelajari pemasaran yang pertama melihat dari produknya apa sih produk yang kita tawarkan bukan hanya produk fisiknya tapi layanannya kualitasnya brandingnya kemasannya kemudian apa namanya pelayanan yang diberikan dan kemudian juga mungkin ada garansi dan sebagainya yang kedua harga ada orang bilang ada harga ada barang ada orang-orang yang kemudian mau membeli kalau harga barangnya murah tapi tidak sedikit juga orang membeli barang karena harganya mahal atau karena dia melihat bahwa oh kalau barang berkualitas tentu harganya mahal jadi kalau harganya murah malah dia tidak percaya dengan barang tersebut berikutnya sekarang adalah promosi karena pada saat kita bicara produk dia tidak bisa mempromosikan dirinya sendiri tapi pelaku usaha yang harus mempromosikan mungkin caranya bisa melalui self-promotion pakai iklan public relation atau langsung door to door atau mungkin juga sekarang kita ada channel berkhusus pada saat kita bicara tempat tidak semuanya harus buka toko kalau sekarang artinya toko fisik ya bisa pakai toko online ada marketplace mungkin yang toko hijau biru dan kuning orange dan sebagainya atau kemudian juga teman-teman bisa pakai media sosial pakai whatsapp instagram facebook mungkin tiktok sekarang dan sebagainya atau juga melihat dari keberadaan karena pada saat dulu ya sebelum kita bicara digital yang namanya bisnis itu harus kelihatan tokonya tapi kan kalau sekarang hidden gem kalau kata orang dimanapun tempatnya selama itu menarik maka orang akan mencari walaupun istilahnya dia ada di lubang-lubang atau pelosok-pelosok tertentu justru semakin menarik seperti itu nah ini berikutnya pada saat kita bicara marketer mix atau merupakan pemasaran ada 3 tambahan yang sekarang juga terus dikembangkan bahkan juga ada yang sudah mulai ke 12p tapi kita fokus saja bahwa pada saat kita bicara bawaran pemasaran ada 4 poin tadi ya yang harus kita pelajari seperti itu berikutnya nah selain kita bicara market kita juga harus tahu kok siapa sih konsumen yang mau beli produk kita atau kita tuh mau menawarkan produk itu kepada siapa nah itu nanti kita harus lihat di sisi demografinya kemudian psikografi kebiasaan atau behavior dan geografi misalnya kalau penduduk yang tinggal di pegunungan mungkin kesukaannya berbeda atau kebutuhannya berbeda dengan yang di pantai atau misalnya yang di kota berbeda dengan desa anak kecil beda dengan dewasa kemudian juga remaja apalagi milenial juga sama nah ini yang harus kita perhatikan jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa produk saya bisa dibeli oleh orang banyak tidak karena tentunya kebutuhan setiap orang itu berbeda nah ini juga satu hal yang penting jadi setelah tadi kita sudah merumuskan kita akan memasarkan kepada siapa harus kita detail lagi segmenting targeting positioning segmentasinya siapa sih jadi kita sudah menentukan nih oh anak muda anak muda usia berapa laki perempuan terus kemudian tinggal di kota di desa pendidikannya apa daya belinya berapa nah itu yang kemudian kita harus tentukan secara detail kenapa jangan sampai kalau kata orang kita datang ke ondangan pakai baju olahraga ya salah kostum bukan kemudian produk yang tidak bisa dijual tapi apa yang kita tawarkan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan si konsumen sehingga yang kita lakukan adalah mencari konsumen yang tepat dengan produk yang nanti akan kita tawarkan berikutnya unik selling point atau USP jadi produk juga harus unik apa sih yang akan kita tawarkan yang berbeda dari yang lain contoh sekarang semua orang jual keripik jadi terbayang kalau misalnya teman-teman masuk berada di satu daerah semuanya tukang opak gak mungkin kita menjual opak kepada tukang opak tapi kita harus memasarkan opak itu kepada orang yang tidak membuat opak tapi opak yang seperti apa yang ukurannya besar yang ukurannya kecil yang dilapis atau kasih topping apa segmentasi pasarnya siapa contoh anak muda senang yang pedes begitu ditawarkan ke lansia makanan itu tidak cocok tapi kalau misalnya sekarang makanan-makanan yang rasanya original kita pasarkan kepada anak-anak muda mungkin juga tidak tepat karena apa kesukaannya berbeda sehingga ada satu keunikan yang harus nanti kita tawarkan karena apa persaingan bisnis saat ini sangat-sangat luar biasa kita bersaing juga tidak dengan teman-teman hanya satu kecamatan satu kelurahan bahkan seluruh dunia tidak menutup kemungkinan produk yang kita buat juga dibuat di belahan dunia lain kemudian pesaing nah ini juga harus kita perhatikan siapa pesaing kita apakah dia sudah jualan jalan duluan atau malah kita yang belakangan atau malah kita jualan duluan orang itu belakangan dan berapa persen pasar yang akan kita penuhi ini juga penting kemudian apa yang diinginkan masyarakat ini juga penting jadi banyak hal sebetulnya pada saat kita bicara pasar tapi intinya tadi bahwa kita sudah menentukan dulu dan satu hal mungkin ini nanti ada beberapa slide yang akan terhubung dengan tugas materi-materi berikutnya diantaranya adalah bahwa pada saat kita bicara produk tentunya ada masalah dan ada kebutuhan kita sebagai pelaku usaha akan nanti berhubungan dengan masyarakat dan masyarakat tadi yang membutuhkan sesuatu jadi sekarang orientasinya tidak berdasarkan apa kata saya tapi apa kata konsumen konsumen butuh apa itu yang kita penuhi jadi kita harus tahu dulu apa sih masalahnya mereka kenapa mereka mempunyai masalah seperti itu apa yang harus kita lakukan dan ini nanti juga akan sangat membantu pada saat kita akan menyusun produk ini contoh-contoh saja apa yang dilakukan sehingga kita harus membuat masyarakat itu tidak hanya membeli tapi kemudian mereka membeli supaya mereka lebih baik dan kita datgir untuk menyelesaikan masalah nah ini contoh-contoh berikutnya dan tentunya kita harus membuat solusi-solusi kreatif misalnya di orang itu lelah kenapa oh karena lelah kita kasih miliman dingin dia berjalan lama atau transportasinya lama kita kasih jalan pintas pertanyaannya apakah itu bisa jadi yang lain ini sebagai contoh dia lelah mungkin dia butuh sebuah kebersamaan dia butuh rasa aman dan sebagainya walaupun dia harus menunggu lama gimana caranya supaya dia tidak merasa menunggu nya lama atau kemudian dia merasakan suatu hal apalagi ada sempit dalam artinya disini sempit bisa dalam bentuk ruang atau apapun bagaimana kemudian kita bisa mempereksplorasi dia bisa mendapatkan peluang-peluang atau informasi dan sebagainya baik teman-teman ini materi yang berkaitan dengan strategi pemasaran yang sudah saya sampaikan dan sama seperti yang tadi saya juga ada tugas buat teman-teman tugasnya cukup banyak ya untuk pemasaran yang pertama adalah teman-teman nanti perlu menentukan dulu segmen pasar mana yang ingin ditasar jadi teman-teman harus menentukan segmentednya siapa targetednya sessioningnya kemudian demografi psikografi behavior dan geografi kemudian yang berikutnya adalah menentukan unit selling unique selling point apa sih keunikan produk yang akan teman-teman kawarkan sehingga nanti konsumen itu tertarik untuk membeli produk dari teman-teman dan berikutnya dalam menjelaskan produk dan jasa apa yang akan dijual dan kemudian kenapa sih teman-teman milih produk itu tentunya teman-teman sebenarnya sebetulnya saya yakin sudah menentukan tapi berdasarkan tadi materi yang disampaikan kami berharap buat teman-teman bisa menjelaskan lebih detail alasan kenapa teman-teman ingin menjual produk tersebut berikutnya adalah menetapkan strategi dari channel pemasaran cara konsumen menjangkau produk menetapkan harga dan strategi promosi karena ini akan sangat penting supaya teman-teman bisa mengisi tugas-tugas di sesi kita yang terakhir baiklah demikian untuk topik yang kedua tetap semangat ya karena masih ada dua topik lagi yang akan kita bahas sampai ketemu Assalamualaikum Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati